Dari informasi lain saudara komite, Nasional Keselamatan Transportasi menginvestigasi kecelakaan maut bus Handoyo yang menewaskan 12 orang. Investigasi dilakukan dari infrastruktur tol, olah TKP hingga pemeriksaan kendaraan dan wawancara saksi-saksi. Pemeriksaan kendaraan melibatkan pihak kepolisian Polres Purwakarta, penguji dari D-Sub dan pihak Hubdat Kementerian Perhubungan. Selain itu, tim KNKT juga akan melakukan wawancara dengan saksi-saksi dengan menghadirkan ahli psikiater dari KNKT. Investigasi meliputi kondisi bus, cuaca, hingga situasi lalu lintas saat itu. Kita lihat ada beberapa perlakapan jalan yang rusak, ada jejak pengereman. Akhirnya itulah yang kita temukan faktual-faktual datanya. Jadi itu nanti yang kita bawa untuk ke kantor untuk dianalisa. Kalau di lapangan itu terjadi bus itu mengabrak, terus ada posisi terakhir terguling dan ada jejak pengereman. Itu yang kita bisa ambil dari lapangan. Di sini juga kita lihat ada perusakan, kita lihat nanti ada kebocoran. Jadi kita umpungkan data-data seperti itu, nanti kita baru analisanya dan mengerucut menjadi penyebab. Sementara itu, dua penumpang yang selamat dari kecelakaan bus Handoyo di tol Cipali, Purwakarta yang dirawat di rumah sakit Abdul Rajak, Purwakarta sudah membaik. Saat ini, kedua korban berada di ruang perawatan untuk mendapat perawatan secara intensif, termasuk salah satu korban yang harus menjalani operasi di bagian tangan kanan. Untuk jumlah pasien yang tersisa kecelakaan kemarin di kilomatera ketiga, tol Cipali masih ada kecelakaan dua orang, Pak. Kondisinya sekarang seperti apa, Pak? Alpaktil sudah mengalami perbaikan dari yang sebelumnya. Di ruang dalam inap, rawat inap BS1 dan rawat inap intensif jatuh. Sopir bus PO Handoyo Rinto Katana ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan maut di tol Cipali, kilometer 73 Purwakarta, Jawa Barat. Penetapan tersangka diatapkan penyidik usah dilakukan serangkaian gelar perkara oleh TKP hingga pemeriksaan saksi. Keselakaan bus itu terjadi di kilometer 72 B, Tol Cipali, wilayah Purwakarta, Jumat lalu. 12 korban meninggal dunia dalam kejadian. Tim Liputan, Kompas TV